Anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika, menemukan adanya potensi pelanggaran administrasi pada penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo. Hal ini diungkapkan YK saat menggelar konferensi pers di kantor Ombudsman perwakilan Gorontalo pada Jumat pagi. Penyaluran pupuk bersubsidi berpotensi melanggar administrasi ditemukan di Kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, dan Batu Daah. Menurut YK, dari 140 ribu petani di Gorontalo, 600 data petani bermasalah karena pemerintah daerah masih menggunakan data tahun 2019 dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kami mengunjungi ke semua lembaga instansi yang terkait dan juga mendengarkan permasalahan dari lapangan. Yang paling dikhawatirkan itu ternyata adalah satu masalah penyaluran pupuk bersubsidi. Ini akan berpotensi bermasalah manakala pemerintah ngotot untuk menggunakan satu-satunya kartu tani sebagai instrumen penebusan pupuk bersubsidi. Untuk mencegah potensi masalah, YK pun menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan alternatif lain selain kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023 mendatang.